Kali ini kita akan unboxing barang yang spesial Dari brand High Senior Dari seri mereka yang terbaru yang memang belum dirilis Tapi seperti biasa Early access untuk Sound Dignity Biar gak panjang lewar, bumper dulu Halo semuanya selamat datang channel Sound Dignity Bersama dengan saya Sebastian Yang seperti biasa kan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio Baik itu ada portable ataupun desktop audio Di video kali ini ada yang spesial unboxingnya Karena kita kedatangan barang dari High Senior Mungkin kalian juga belum pernah mendengar High Senior High Senior sendiri adalah salah satu Chyvie brand Yang sudah cukup lama sebenarnya berkecimpung Tapi memang belum bermain di pasar internasional Dan akhir-akhir ini mereka akan bermain lebih luas lagi di pasar internasional Dan kebetulan kita dapat 2 line up nya Yaitu Oka Fungo yang menggunakan 1 dynamic driver dan 6 balance armature Jadi total 7 driver per side Dan juga T2U yang menggunakan 2 balance armature Dan pada video kali ini kita akan berfokus pada unboxing Nanti kita akan bahas tentu saja kedua ini monitor ini di video review terpisah Dan kita mau thanks berat untuk sponsor video kali ini Yaitu High Senior dan link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya Dan kita hanya unboxing aja kali ini Biar gak panjang lebar, langsung aja Oke biar gak panjang lebar kita langsung bahas yang 2 balance armature nya Seri 2 balance armature nya Kenapa gak ada packaging nya? Karena memang sudah cukup mepet waktu dikirimnya Karena mengejar event Sennheiser yang akan dibawain di monitor ini Jadi kita langsung bahas aja isi dalamnya Jadi memberikan semacam pelikan case Purmen pelikan case Kita bilang ya oke cukup Ini hard case yang cukup reliable Tapi tentu saja gak bisa dibawa pocketable Gak pocketable banget Tapi tentu saja aman Di dalamnya seperti ini Kalian dapat airtips yang cukup banyak disini Tapi packaging retail nya tentu saja berbeda Ini cuma packaging simple aja Jadi memang bukan real packaging nya In-air monitor nya seperti ini Kalian bisa lihat disini Ini adalah tipe 2 balance armature nya Yes Hitam pekat Kabel nya pun Menurut saya juga cukup berkualitas Jadi tidak pelit Seperti kabel-kabel KZ Chin slider dan splitter nya juga berbahannya premium Menurut saya Jack nya juga premium banget Dan case nya juga gak hitung-hitungan Juga premium banget menurut saya Jadi Very nice Ya itu untuk seri yang 2 driver nya Atau 2 balance armature nya Kita coba bahas yang paling utama Yaitu Oka Fungo Yang merupakan salah satu line up terbaru mereka Oke ini adalah Packaging dari Oka Fungo Tapi perlu disclaimer dulu Packaging ini bukan packaging final Karena ini memang pre-release Atau belum release secara resmi Nanti packaging final nya berwarna hijau Jadi berbeda dari packaging yang kita lihat sekarang ini But overall kita akan bahas aja Disini ada tulisan Febos Kalau company nya itu High senior Nama company nya High senior Tapi brand nya itu diberi nama Febos Jadi itu sedikit membedakan untuk kalian Biar paham Kok namanya Febos kan harusnya High senior Gak itu nama company nya High senior Tapi Febos ini nama Untuk brand nya Oke kita akan lihat aja Di bagian sini Feel the beauty of the sound Feel the beauty Blah 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 Disini ada untuk Memang gak ada spesifikasi nya Karena ini bukan packaging Pasti nya Atau resmi nya nanti Ini hanya packaging untuk Ya Packaging umum lah Jadi bukan packaging pastinya Disini dilihat Okavango 7 driver hybrid Kita akan Tidak banyak informasi juga Kita akan langsung buka aja Saya juga tidak tahan untuk melihat Inner monitor satu ini Okavango Ok kita buang Kita slide ke atas Wow Ok ini inner Eh sorry Outer box nya Kita singkirkan dulu Ok kita akan buka aja Ini bukanya gimana sih Oh kebalik Ok kita buka lewat sini Ini magnetic Bam Wow Tidak ada apa-apa disini Ini ada case lagi Tapi case nya ini lebih besar ya Daripada yang ini Coba kita lihat Jadi case yang untuk 2 balance armature nya Lebih kecil Kalian bisa lihat disini Perbandingannya Lebih tebal juga yang ini Lebih besar juga yang ini Tapi ini sedikit Lebih bisa Di bawah-bawah lah Kalau ini terlalu besar sih Menurut saya Tapi ya it's okay Nice to have Jadi cukup niat Kita lihat isi dalamnya lagi Tidak ada apa-apa Disini coba kita lihat Ada apakah disini Ok Ok Beberapa pasang air tips Dan tidak pelit Tentu saja Disini ada apa Kita coba lihat Stiker Stiker VBOS Lalu Cleaning cloth Dan juga Shirt clip Shirt clip Seperti ini Very nice Mungkin bukan shirt clip Tapi untuk ininya Strap nya ini Sudah Tidak ada apa-apa lagi Kita akan buka aja In-ear monitor nya Untuk lihat Buka case Dimana pasti ada In-ear monitor In-ear monitor nya So beautiful Oke disini ada komponen apa Kosong Tidak ada apa-apa disini Tapi Ini cukup menarik sih Tapi kita akan lihat In-ear monitor nya Ini adalah Oka van go Wow Cantik Banget In-ear monitor ini cantik banget sih Kalau kalian pegang juga Terasa premium banget In-ear monitor satu ini Kabel nya pun Ini kabel yang Ya ada Tekstur Breeded Breeded nya gitu Tekstur Tekstur Kain nya gitu Jadi mungkin ada yang suka Ada yang gak Ini 4.4 Jadi bawahnya 4.4 Very very nice In-ear monitor ini Very very nice Disini juga ada switch nya Memberikan kesan yang Apa ya Tidak boring lah Jadi suaranya gak boring Jadi kalian bisa coba-coba Mainkan switch nya Kalau memang Mungkin mau mencari Preferensi suara Atau suasana suara yang baru Jadi Very nice Wow Keren sih Menurut saya ini Good Very good Indeed Mungkin sensasi unbox nya Gak gimana-gimana juga Menurut saya Terlalu straight aja Tapi Isi dari packaging nya Menurut saya sangat-sangat Wow sih Diberikan case yang Stradie banget Yang kokoh banget LTV nya gak pelit juga Ini juga Kabel nya sudah 4.4 Walaupun Harusnya bisa terminasinya Ganti-ganti Lebih bagus Tapi Wow sih In-ear monitor ini Wow sih Menurut saya Tapi gak tau suaranya Mungkin sekian dulu Untuk unboxing kedua In-ear monitor ini Kalau kalian suka Jangan lupa subscribe Klik tombol like Follow Instagram TikTok and Discord Kita at Soundignity Jangan lupa juga Ada pengumpulan Foto setup Kalau kalian lagi gabut Monggo kirim foto setup nya Di email di bawah Nanti kita akan bahas Pada sebuah video terpisah Video react Dari setup-setup kalian Dan Kalau kalian ada pertanyaan Sebenarnya 2 In-ear monitor ini Feel free juga Tulis pertanyaan kalian Di kolom komentar di bawah Sekian dulu untuk video kali ini Saya Sebastian Dari Soundignity Pantai Tungg Diri Sampai jumpa di video berikutnya Have a listening Stay healthy and Ciao Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya